Halo Sobat Warta, kembali lagi dengan Warta Bola, berita bola paling update dan terpercaya. Kali ini Warta Bola akan membahas tentang berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu jika kami update video terbaru. Kita langsung ke videonya aja ya guys, check this out! Berita pertama datang dari klub besar Liga Inggris Manchester City yang resmi mendatangkan Ferran Torres dari Valencia. Berita transfer tersebut diumumkan langsung melalui laman resmi klub pada Selasa 4 Agustus 2020. Ferran Torres dikontrak oleh Manchester City hingga 30 Juni 2025 dengan mahar sebesar 21 juta posterling atau setara dengan 403 miliar rupiah. Manchester City berhasil mengalahkan klub-klub besar Eropa yang juga menginginkan jasa Torres seperti Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund, dan Real Madrid. Dikutip dari laman resmi klub, Torres mengaku senang bermain dengan Manchester City. Sejak debutnya bersama Valencia pada 2017, Torres telah tampil sebanyak 97 pertandingan dengan mencetak 9 gol dan menyumbang 12 asis di semua kompetisi. Selanjutnya ada kabar dari Wonder Kid Manchester United, Brandon Williams yang resmi memperpanjang kontraknya bersama Manchester United. Kabar tersebut disampaikan langsung melalui laman resmi klub pada Selasa 4 Agustus 2020. Baikiri berusia 19 tahun itu dikontrak hingga 2024 dengan opsi perpanjangan satu musim. Seperti diketahui, Brandon Williams merupakan produk asli binaan Akademi MU. Brandon Williams menjalani debut bersama tim senior pada 25 September 2019 di pertandingan melawan Rochdale AFC di Piala Liga Inggris. Williams telah tampil 33 pertandingan dengan mencetak 1 gol dan 2 asis. Ikutnya ada kabar dari mantan keeper Real Madrid, Icar Kasilas yang resmi menyatakan pensiun dari dunia sepak bola. Kasilas mengumumkan pensiun melalui pernyataannya di akun Twitter pribadinya pada Selasa 4 Agustus 2020. Dalam tweetannya, Kasilas menyatakan bahwa sepak bola telah menjadi tujuan dan impiannya. Seperti diketahui, Kasilas merupakan didikan Akademi Real Madrid. Ia menjalani debutnya bersama tim senior Real Madrid pada usia 18 tahun, 177 hari saat diturunkan pada pertandingan Liga Champions menghadapi Olympiacos pada 15 September 1999. Sebelum menyatakan pensiun, Kasilas sempat mengikuti perayaan Porto FC yang sukses menjuarai Liga Primera Portugal 2019-2020. Selanjutnya, ada kabar dari seri A yang resmi mengumumkan deretan pemain terbaik di kompetisi musim 2019-2020. Kompetisi seri A musim 2019-2020 telah berakhir pada minggu 2 Agustus 2020. Seri A mengumumkan daftar pesepak bola terbaik meliputi keeper terbaik yang diraih oleh keeper Juventus, Wohsi Sesni, yang mencatatkan 11 clean seat musim ini. Untuk gelar back terbaik diberikan kepada pemain Inter Milan Stefan de Vries. Sementara, untuk gelar gelandang terbaik diberikan kepada pemain Atalanta Alehanro Papu Gomez. Dan untuk penyerang terbaik diisi oleh Ciro Imobile. Untuk pemain muda terbaik dinobatkan kepada Dejan Kulusevski. Dan terakhir, gelar pemain terbaik seri A musim ini diberikan kepada Paulo Dybala. Berita terakhir, ada kabar dari bintang Liverpool Muhammad Salah yang ikut bersimpati atas redakan yang terjadi di Libanon pada Selasa 4 Agustus 2020 waktu setempat. Kejadian tersebut memakan korban jiwa dan ribuan yang luka-luka. Melalui Instagram pribadinya, Salah memposting foto bendera Libanon yang disertai caption Pride for Libanon. Selain salah, Manchester United juga menyampaikan pesan dukungannya kepada Libanon. Melalui postingannya di Twitter resmi klub, MU menuliskan Libanon tetap kuat atas kusibah yang menimpa. Itu dia berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa langsung like dan share videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kemudian kalau kamu ingin kami bahas topik lainnya, bisa langsung komen di bawah. Terima kasih telah menonton!